Sorong, terlibatkan aktif komunitas dan sehingga menjelaskan keamanan hukuman. Kita, terlibatkanmu dan tegaskan panggap padamu. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Kota Sorong mendesak penjabat. Wali Kota Sorong selaku pejabat eksekutif membuat peraturan daerah khusus, perdasus, kriminalitas. Kriminalitas di ibu kota Provinsi Papua Barat Daya itu sudah mengkhawatirkan, seperti maraknya pencurian, pembunuhan, pembegalan, dan pemerkosaan. Melihat hal itu Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Unamin Sorong menggelar aksi unjuk rasa di Kompels Kantor Wali Kota Sorong pada Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Kami hadir ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami terkait banyak tindakan kriminalitas di kota Sorong, kata kader GMNI Kota Sorong Yulanti yang berbicara dalam orasinya. Sembilan poin tuntutan yang diserahkan kepada pemerintah Kota Sorong diantaranya. Mendesak Wali Kota Sorong untuk meningkatkan alokasi anggaran keamanan kota guna mendukung peningkatan jumlah personel polisi terkait fasilitas keamanan dan program pencegahan kriminalitas. Meminta kepada pemerintah Wali Kota Sorong untuk memasang CCTV di area serta peningkatan penerangan jalan di seluruh kota. Meminta peningkatan frekuensi dan jangkauan patroli polisi serta pembangunan pos-pos keamanan. Meminta pengaktifan kembali dan penguatan sistem keamanan lingkungan. Meminta pemerintah Kota Sorong agar dilakukannya edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan kriminalitas kepada masyarakat. Mendesak penyelesaian cepat dan transparan terhadap kasus-kasus kriminal yang terjadi serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang dulu. Menuntut adanya evaluasi berkala dan transparan kinerja aparat keamanan. Meminta peningkatkan fasilitas dan sarana penunjang keamanan seperti kendaraan patroli. Menuntut pembentukan tim khusus yang bertugas menangani dan menyelidiki kasus-kasus kriminalitas yang kompleks dan membutuhkan penanganan khusus. Menuntut pembentukan tim khusus yang bertugas menangani dan menyelidiki kasus-kasus yang bertugas menangani dan menyelidiki kasus-kasus yang bertugas.